Assalamualaikum, halo teman-teman apa kabar? Balik lagi di channel youtube aku, Isika VCA Masih edisi di rumah pink nih bun, bangun tidur aku langsung mandi Terus sambil nungguin cesa bangun Aku melakukan aktivitas pagi aku nih bun, buka-buka jendela dulu Buka gorden, terus beberes juga ya Ini aku tuh belum masak, biasanya kalo pagi itu aku prioritas Kayak buka-buka gorden dulu gitu ya Kalaupun masak, palingan aku masak nasi bun di rice cooker Habis itu baru deh aku masak berat gitu ya buat sarapan Nah bun ini aku lagi sapu-sapu ruang tamu dulu Kebetulan pagi ini tuh cuacanya tuh agak mendung gitu ya Rada sendu-sendu gimana gitu Tapi favorit banget sih kalo pagi sama sore hari nih bun Aku disini tuh kayak suka banget gitu loh sama suasananya Anginnya yang lumayan kenceng sih menurut aku ya kalo disini Karena disini tuh lumayan deket daerah pantai Jadi kayak anginnya tuh beda aja sama yang di rumah Kabunganten ya Di rumah suami aku Oh iya nih temen-temen lagi pada ngapain nih? Kira-kira sampai dimana ya video aku? Silahkan komen di kolom komentar Terima kasih banget ya untuk temen-temen yang udah support aku sampai hari ini Buat like, komen, dan subscribe-nya Semoga temen-temen senantiasa dalam kondisi yang sehat, bahagia, dan rejeki lancar selalu Amin Sampai jumpa Lanjut aktivitas berikutnya ya bun Aku mau beberes area wastafel dulu nih bun Banyak barang-barang disini dan aku semalam gak nyuci piring Karena aku tuh ngedit video juga ya Jadi kayak gak sempet Dan aku tuh udah kayak kengantukan semalam Jadi aku langsung tidur Tapi alhamdulillah ya Dapur aku disini dan rumah aku disini tuh bebas dari tikus Jadi tetap aman Meskipun aku lupa gak nyuci piring Atau udah kecapean ya Yang penting jangan berserahkan makanan Karena itu bakal ngundang cicak sama kecowa Oke bun Sekarang aku mau beresin dulu di area dapur Dan ini Cesa udah bangun bun Aku udah mandiin dia juga Nah dia tuh Kalau aku lagi aktivitas Suka ikut-ikutan ngoprek di dapur ya Semuanya diberantakin gitu ya Sama si toddler ini Nah itu Sampai aku puter deh galonnya Karena selalu dikucur-kucurin bun Jadi Cesa tuh demen banget main galon Terus mainan beras gitu bun Jadi aku kalau misalnya lagi aktivitas di dapur itu Gak boleh meleng ya Sambil aku liat-liatin dia tuh mainan apa gitu Kadang dia banting-banting toples juga Sambil aku liat-liatin dia Ini berantakan nih Sendok susinya sama Cesa Bican 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 Pagi ini tempat aku diguyur hujan bun Harusnya aku tuh ke warung sayur buat belanja sayuran gitu ya Karena hari ini suami sama adik aku mau pulang ke rumah Dan aku mau masakin mereka Tapi karena hujan yaudah kayaknya aku harus nunggu reda dulu gitu ya Gak tau sampe jam berapa Ini kayaknya awet banget gitu loh bun hujannya Yaudah deh aku mau siapin dulu alat-alat masak yang nanti bakal aku pake ya temen-temen Disini aku punya alat masak impian aku nih bun produknya dari Miko Nah kalo temen-temen kepengen tau packagingnya seperti apa Ini dia kayak gini ya bun Dan di luarnya itu double dust gitu loh Dan sekarang aku buka dulu Ini tuh ada styrofoamnya lagi loh di dalamnya nih yang hitam-hitam Jadi emang bener-bener safety banget ya Gak takut kalo dikirim ke luar kota Aku nih alhamdulillah berkali-kali order ya Selalu dapet barangnya tuh bagus anti penyok gitu deh Cantik banget emang sih ya untuk packagingnya Saking cantiknya produk-produknya Miko Menurut aku ini juga bisa loh dijadikan hadiah atau kado buat orang lain Nah gak perlu dibungkus kado pun gak apa-apa ya karena memang udah cantik banget Ini lah bun setiap kali kita beli produk-produknya Miko kita tuh bakal dapet buku petunjuk kayak gini ya Cara pake alat-alat masak dari Miko Nah ini tuh ada gratisannya juga aku seneng banget ada gratis tatakan dan juga alat buat cucinya ya temen-temen kayak spons gitu Nah ini tampilannya aku pilih yang warna pink Masya Allah perpaduan warna rose goldnya itu loh bikin meleleh ya para pecinta pink Tapi jangan khawatir ya ada pilihan warna juga Tutup kacanya berbingkas silikon nih bun tahan banting dan buat nutup itu pas banget Pokoknya anti geser Anti lengket terbuat dari lapisan grey blonde C3 plus terbaik dari Jerman Aman juga buat MPAC dan cocok untuk semua jenis kompor nih bun Eh kalian wajib punya deh Apalagi buat yang baru menikah Nah kepengen nih mulai belajar-belajar masak Jangan lupa masaknya pake peralatan dari Miko ya temen-temen Biar tambah semangat dan happy Check out hari ini ya Samaan kayak aku yuk bun Dan untuk link pembelian produknya nanti aku taro di deskripsi box ya Selamat check out dan nikmati pengalaman seru memasak menggunakan produk-produk dari Miko Langsung aja nih bun aku pake alatnya buat masak Nah ini tuh udah mendekati jam makan siang karena tadi hujannya itu cukup awet Jadi aku ke warung sayurnya juga udah siangan ya bun Dan ini aku ada beli ikan yang udah dibumbuin kayak gini Tinggal digoreng aja aku beli cuma tiga Ini tuh buat cesa dan nanti untuk yang lain aku masak sendiri ya bun Terima kasih telah menonton! Oke temen-temen ini ikannya udah mateng Lanjut aku mau racik sayuran ya Aku mau bikin bakwan sayur nih bun Nah ini aku tuh beli sayurannya udah jadi kayak gini ya temen-temen Jadi bilang aja paket bakwan kayak gitu Dan kali ini aku masaknya ngebut banget Alhamdulillah bisa satset-satset menggunakan produk-produk dari Miko Karena tadi pagi hujannya itu awet banget Jadi aku tuh kayak terjebak ya bun Gak bisa ke warung sayur buat belanja sayuran Dan ketika udah reda itu udah siang banget Jadi aku tuh kayak udah terburu-buru banget nih bun Oke gak mau buang-buang waktu langsung aja Sekarang aku mau potong-potong dulu sayurannya nih Gak bisa ke warung sayurannya Gak bisa ke warung sayurannya Gak bisa ke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini aku mau rebus mie dulu ya teman-teman nah aku mau bikin bakwan sayur sama bikin mie goreng aja deh yang simple karena ini tuh udah kepepet banget mendekati jam makan siang tapi alhamdulillah ketolong banget ya karena aku masak menggunakan produk-produk dari Miko masaknya tuh lancar jaya sentosa matengnya merata dan cepet banget nih bun matengnya selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati alhamdulillah mie gorengnya udah mateng nih bun lanjut aku bikin bakwan sayur ini lagi aku goreng dulu pake frypan dari Miko juga selamat menikmati selamat menikmati terima kasih alhamdulillah alhamdulillah akhirnya mateng tempat waktu nih bun meskipun udah mepet banget jam makan siang aku baru masak tapi alhamdulillah ya sebelum jam makan siang udah terisaji semuanya kayak gini dan ini udah siap buat makan aku suami dan adik aku nih bun dia pulang sekolah bakal mampir juga nanti ya dan ini masakan aku hari ini oke bun dilanjut udah selesai masak langsung aja nih aku beberes alat-alat yang tadi aku pake buat masak ya jadi seperti biasa nih bun habis masak beres-beres dapur dulu biar dapurnya tuh tetep kinclong ya jangan lupa juga lap-lap di area kompornya muziek 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati